Peristiwa burung merah jilid 12. Bab 19. Seng Agojo sinar golok berkelebat, darah pun munkrat. Nihawi melihat berkelebatnya sinar golok ini, malah dia pun melihat munkratnya darah, darah yang menyembur dari tengah-tengah kedua matanya. Melihat semburan darah ini, seperti melihat setan, seperti seorang menyaksikan kedua kakinya mendadak copot dari badannya, dan kaki itu menendang awak sendiri. Malahan dia seperti merasakan metu kirinya sudah melihat metu kanan sendiri. Memangnya siapa yang meresapi perasaannya ini? Tidak ada seorang pun. Hanya orang hidup yang mempunyai perasaan, kepala yang sudah terbelah menjadi dua pasti takkan bisa punya perasaan lagi. Seorang yang batok kepalanya sudah terbelah menjadi dua sebetulnya takkan bisa melihat apapun di dunia ini. Jika bukan lantaran sambaran golok itu teramat cepat, dikala golok tajam itu membacok tiba, daya pandangnya juga belum mati, maka dia masih sempat melihat sesuatu yang terjadi dalam sekejap itu, sekejap yang terakhir. Berapa lamakah sekejap itu? Tragisnya, umumnya manusia sebelum meninggal dalam sekejap itu, ternyata dapat memikirkan banyak persoalan yang biasanya takkan terpikir habis sehari semalam. Sekarang apakah nih HWI telah memikirkannya? Juga tiada orang tahu. Sudah tentu dia sudah tidak mungkin menjelaskan. Niping, 30 tahun, putra kedua Chong Tin Kek Chuni Tohong, bergaman pedang panjang, salah seorang tunas muda di kalangan Kang Ho yang berpedang paling cepat dan ternama. Seorang diri, belum menikah. Setelah nikah Taiwan bubar dan terobrak abrik, sering menetap di Giyok Hyang Wan, di tempat Pek Ji Giyok, pelacur terkenal. Tanggal 19 bulan 4, Fo Ang Soat membunuh Niping. Ni HWI, 20 tahun putri kedua Chong Tin Kek Chu, cerdik pandai, banyak akalnya, ginkangnya juga amat tinggi, Tian Ho Ali adalah hemgi tunggal keluarganya yang teramat jahat, pernah membunuh tiga orang sekali serang. Seorang diri, belum menikah. Malam tanggal 18 bulan 4, Fo Ang Soat membunuh Ni HWI. Chu Jing Jin, 35 tahun. Semula Si Oh, riwayatnya tidak jelas, sejak kecil masuk perguruan Sing Shok Hei di Bilangan Barat, sejak remaja kungfunya sudah kelihatan menonjol, ilmu Tian Kut Tebya Toa Siu Hun Jiu merupakan salah satu dari ilmu pusaka Buen, korban yang jatuh di tangannya tak terhitung banyaknya. Seorang diri, belum menikah. Bulan 3 masuk ke perbatasan, memperkosa dan membunuh enam wanita. Tanggal 19 bulan pukul 4 malam, Fo Ang Soat membunuh Ti Jing Jin. Lo Siow Hau, 42 tahun. Begal tunggal yang malang melintang di Hosei, bergaman golok, amat sombong dan suka mengagulkan diri, menganggap dirinya sebagai golok tercepat di seluruh Kang O. Seorang diri, tidak menikah. Tanggal 21 bulan 4, Fo Ang Soat membunuh Los Yau Hau. N.I.O. Buli, 44 tahun. Adik sepupu pek, Kun Ko Ancu N.I.O. Buki, murid Kun Lun, H.W.I. Lilong Cha P.W.S. adalah kemahirannya, berjiwa sempit berhati culas, diendam pasti dibalas, punya tabiat seperti lengkohnya, N.I.O. Buki, membunuh orang tidak usah takut. Sejak muda sudah judkah, menjadi tosu, belum menikah. Tanggal 22 bulan 4, Fo Ang Soat membunuh N.I.O. Buli. Im Jip Te, 30 tahun dan Kim Jip Bok, 33 tahun. Korban yang dibunuh kedua orang ini tak terhitung banyaknya, julukannya Go Hing Siang Seat. Kungfunya aneh dan penuh misteri. Watak kedua orang ini kikir, tamak dan loba, sepecerpun tak mau rugi, beberapa tahun belakangan sudah menjadi kaya raya. Im Jip Te kemaru para sayu, hidung belang. Kim Jip Bok impoten. Tanggal 23 bulan 4, Fo Ang Soat membunuh Im Jip Te dan Kim Jip Bok. Cuka Toan, 50 tahun. Ahli waris lo itu dari Ko An Se, dingin dan mudah curiga, kegemarannya membunuh orang. Sudah lama membujang. Pernah kawin tiga kali, ketiga istrinya mati di ujung goloknya sendiri. Tidak punya keturunan. Tanggal 24 bulan 4, Fo Ang Soat membunuh Cuka Toan. It Chu Hoa Jian Lih Yang, 29 tahun. Begal pemetik kembang, pemerkosa, ahli ginkang dan obat dius. Belum menikah. Tanggal 25 bulan 4, Fo Ang Soat membunuh Jian Lih Yang. Di dalam buku tebal itu masih banyak bahan keterangan, itu hasil kerja dua orang yang berdiri di depannya, merekalah yang mengumpulkan bahan-bahan itu dari berbagai pihak dan tempat. Dia hanya membalik beberapa lembar, lalu enggan membaca lagi. Kedua orang yang berdiri itu seorang berpakaian putih kaos putih, dia bukan lain adalah Kuki, seorang lagi berjubah kebuah bersih dan rapi, dia bukan lain adalah si Hwasyo Gila yang menjaga Tian Liyong Si, sekarang sikapnya tidak seperti orang gila lagi. Sikap kedua orang ini tampak ramah dan hormat, namun sikapnya terhadap mereka juga lembut, seperti menteri yang setia terhadap junjungannya. Walaupun mereka berdiri di depan, tapi di antara mereka terpaut sebuah meja yang lebar. Memang di mana dan kapan saja, dia selalu terpaut dalam jarak tertentu dengan orang lain. Walau senyumannya ramah dan kalem, namun selamanya tiada orang berani menyinggung dan menyalahi dirinya, karena dia adalah tokoh yang paling kaya di Buen, dia adalah Kong Cugi. Dalam rumah terasa nyaman dan tenteram, setiap robot yang ada di dalam rumah ini semuanya adalah barang pilihan dan berkualitas, dipajang di tempat yang cocok dan serasi. Barang-barang yang ada di atas meja ternyata tidak banyak, kecuali buku tebal berisi laporan, hanya ada sebilah pedang panjang yang dibungkus dengan sutra kuning. Kembang mekar semerbak di luar jendela, tiada suara orang, dalam rumah hanya mereka bertiga. Dikala dia tidak bicara, bernapas pun mereka tidak berani keras-keras, mereka tahu Kong Cugi suka ketenangan. Buku laporan itu sudah tertutup lagi. Akhirnya Kong Cugi menghela nafas, katanya, kenapa kalian selalu ingin aku melihat barang-barang itu dengan dua jarinya dia dorong buku laporan itu ke depan mereka, seolah-olah takut kecipratan doda darah dan hawa membunuh di atas buku itu, lalu dia menambahkan, kenapa tidak kalian laporkan langsung kepadaku saja, selama beberapa hari ini dia sudah membunuh berapa orang. Yang Ong Hoat mengawasi Kuki. Kuki menjawab, 23 orang, Kong Cugi mengerut mengiakan. Kening, katanya, 17 hari membunuh 23 orang Kuki. Kong Cugi menghela nafas, katanya, apakah orang yang dia bunuh tidak terlalu banyak ya, terlalu banyak, kabarnya kawan mencaturmu, N.I.O. Buki, juga terpenggal tangannya oleh nyaya, sahut Kuki. N.I.O. Buli ingin menuntut balas sakit hati engkohnya, maka dia mencari Fo'ang So'at. Yah, kembali Kuki mengiakan. Lo Siung Ha'u pasti merasa dirinya lebih hebat, untuk berebut nama, maka dia menantangnya bertanding kecepatan mencabut gelolok, betul kenapa Cuka Tok'an membunuh ketiga bininya, karena ketiga bininya itu tertawa dengan lelaki lain, kedua orang ini, seorang tidak tahu dirinya, yang lain terlalu cemburu, orang-orang macam mereka takkan mampu bekerja, bukan mustahil hanya akan meninggalkan urusan, selanjutnya kalian jangan menarik orang-orang sejenis mereka ke dalam perkumpulan kita, Kuki dan Ong Ho'at mengiakan bersama. Sikap Kong Cugi kelihatan lebih kalem, katanya, tapi aku juga tahu ilmu golok mereka memang tidak lemah, benar. Toa Siung Hun Jiw dari Sing Sok Hei, boleh terhitung suatu kung fu yang amat lihai. Konon beberapa hari belakangan ini, keadaan Fo'ang So'at semakin lesu dan pesimis, hampir setiap hari dia tenggelam dalam mabuk araknya, ya, tapi para Al-Kojo yang kalian undang ini, justru segebrak pun tidak mampu melawannya, Kuki tidak berani buka suara, mengiakan pun tidak berani. Kong Cugi justru menunggu jawabannya, setiap pertanyaan yang diajukan, jawabannya harus tegas dan jelas dan harus dijawab. Tanpa jawaban berarti pertanyaan tidak patut diperhatikan. Akhirnya Kuki menjawab, walau dia banyak minum, tapi tangannya teramat kokoh dan tenang, jadi arak tidak membawa pengaruh terhadapnya hanya sedikit. Apa pengaruhnya serangannya malah lebih kejam dan beringas, Kong Cugi menek pekur sejenak, katanya perlahan, kupikir dia pasti amat marah, maka goloknya lebih menakutkan, Kuki tidak bertanya kenapa, di hadapan Kong Cugi dia hanya menjawab, tidak boleh bertanya. Kong Cugi melanjutkan, karena amarah adalah sejenis kekuatan, kekuatan yang dapat mendorong manusia melakukan banyak urusan, Kuki mengawasinya, sorot matanya diliputi rasa kagum dan hormat. Memang dia tidak pernah memandang ringan musuhnya. Analisa dan keputusannya pasti benar dan tepat. Seluk beluk musuh, mungkin dia lebih jelas dari musuh itu tahu akan seluk beluk sendiri. Maka dia sukses, suksesnya jelas bukan lantaran nasib baik. Kong Cugi menghela nafas, katanya, hal itulah yang paling menakutkan, Kuki tidak bertanya, hanya mendengarkan. Kong Cugi berkata pula, bergerak belakangan menundukan lawan lebih dulu, jelas mutlak lebih menakutkan daripada bergerak dulu merobohkan musuh. Betul, kau tahu kenapa demikian? Karena bila jurus serangan sudah dilancarkan, di saat serangan akan dilancarkan dan belum dilancarkan, tenaganya paling lemah, di saat sekejap itulah goloknya sudah memutus jual lawan, orang lain mampu tidak berbuat demikian. Tidak, kenapa sekejap itu lekas sekali sudah lenyap? Kecuali dia, jarang ada yang bisa menangkap dan memanfaatkan kesempatan sekejap itu. Kong Cugi tersenyum, katanya, kelihatannya kungfunya ada kemajuan, ya, maju sedikit. Sahut Kuki, dia tidak berani merendah atau berpura-pura. Siapapun di hadapannya harus bicara jujur. Senyum Kong Cugi tampak keriang, katanya, apakah kau tidak ingin mencoba betapa cepat goloknya itu tidak ingin, kau insyaf bukan tandingannya menurut apa yang kulihat dan ku tahu, di kolong langit ini hanya ada dua orang mampu menundukkan dia. Satu di antaranya sudah tentu adalah Yap Kei, benar, seorang lagi adalah aku, betul, pelan-pelan Kong Cugi berdiri melangkah ke depan jendela, mendorong daun jendela, bau kembang yang semerbak di taman segera merangsang hidung. Dia berdiri dam dan tenang, tidak bergerak, tidak bersuara. Kuki dan Ong Hoat tidak berani bergeming. Lama kemudian baru dia berkata perlahan, ada satu hal mungkin kalian tidak tahu. Kuki tidak berani bertanya. Aku tidak suka membunuh orang, selama hidup ini, belum pernah membunuh orang dengan kedua tanganku. Kuki tidak perlu heran, ada sementara orang membunuh orang tidak perlu turun tangan sendiri. Kong Cugi berkata, tidak ada orang yang mampu menundukkan dia, paling aku juga hanya dapat membunuhnya, karena ada mirip sebatang golok, golok baja, kau bisa memutuskannya, tapi takkan bisa membuatnya bengkok. Kong Cugi berkata pula, tapi aku sekarang belum ingin melanggar kebiasaan membunuh orang, karena masih ada segi-segi yang diakwatirkan. Dia adalah seorang laki-laki, pendekar ternama yang terkenal sebagai laki-laki Budiman, setia dan penuh cinta kasih kepada sesamanya, kebesaran namanya itu tidak mudah diperoleh, maka dia perlu berhati-hati. Karena itu dia tidak membunuh orang, tidak boleh membunuh Fo'ang So'at. Fo'ang So'at bukan manusia durjana, bukan manusia yang harus dibunuh menurut anggapan kebanyakan orang. Kong Cugi berkata, oleh karena itu sekarang aku biarkan dia membunuh orang, makin banyak yang dibunuh makin baik, sampai kapan dia harus membunuh-membunuh dan membunuh sampai kebanyakan orang merasa perlu membunuhnya, biar saja membunuh sampai dia menjadi gila sendiri. Kong Cugi berkata, karena itu sekarang kita masih bisa memberi dorongan supaya dia membunuh lebih banyak orang lagi, dia berpaling mengawasi mereka, malah kita harus berusaha mencari orang supaya dibunuh olehnya, biar aku yang mengatur, sahut Kuki. Siapa kira-kira yang akan kau cari supaya dia bunuh? Tanya Kong Cugi. Orang pertama adalah Siau Sibu, sahut Kuki. Kenapa kau memilih orang ini karena sekarang dia sudah berubah, ku kira kau pasti masih bisa berusaha mencari orang yang lebih menarik untuk dibunuhnya, dengan tersenyum dia menambahkan lebih kalem, sekarang aku sudah menemukan salah satu yang paling menarik. Harum semerbak bau kembang itu memenuhi taman, Kong Cugi menggendong tangan sedang berjalan-jalan di dalam taman, di antara rumpun kembang yang mekar bersolek. Hatinya sedang riang, dia percaya anak buahnya pasti dapat melaksanakan tugas yang dia perintahkan, perintah untuk membunuh orang. Tapi dia sendiri tidak pernah tulun tangan, tidak pernah membunuh orang. Malam tenang, malam sudah larut. Fo'ang So'at tidak bisa pulas, tidak bisa tidur memang cukup merisaukan, tapi bila tidur dia akan lebih menderita. Seorang bila tidur di atas ranjang papan yang keras dan dingin, di dalam kamar dipenuhi bau ape, bau busuk yang menyesakan nafas, dengan mat mendelong mengawasi langit-langit yang mulai keropos dan kotor, bulak-balik memikirkan kenangan masa lalu yang semestinya tidak perlu dibayangkan lagi. Para gelandangan yang tidak punya akar di suatu tempat, duka lara dan derita mereka siapa mau memahami, mau meresapi? Maka dia lebih suka menjadi gelandangan di kegelapan malam seperti setan gentayangan. Ada sementara rumah yang masih menyala lampunya, apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah itu selarut malam ini? Kenapa tidak tidur? Apakah suami istri sedang makan tengah malam, makan sisa makanan yang masih ada sore tadi setelah mereka kecapaian mengecap surga dunia? Atau mereka terjaga oleh tangis seng orok, ayah atau bunda sedang mengganti pakaiannya karena masah oleh lompol? Kehidupan ini meski biasa bagi orang-orang awam, namun kesenangan dan bahagia yang mereka resapi takkan mungkin bisa dinikmati oleh orang seperti Fo Ang Soat. Mendengar jerit tangis bayi, hatinya mulai sakit, seperti diiris-iris. Dia ingin minum arak lagi, walau arak tidak dapat mengobati segala derita, paling tidak dapat membuat seseorang sementara melupakan siksa derita itu. Di ujung jalan kecil di tengah kegelapan sana, ada sebuah lampu gantung bergoyang-goyang. Seorang tua kelihatan sedang duduk malas di bawah lampu remang-remang itu sambil menikmati araknya. Sudah 35 tahun dia berjualan mie di sini, daripada dia sudah mulai sibuk ke pasar membeli tulang yang murah untuk kuah sayur, mie dan segala keperluan untuk campuran masakan mie yang dijualnya, saat maghrib dia sudah mulai berjualan hingga esok pagi. Selama 35 tahun, kehidupannya ini tidak berubah. Kegemaran satu-satunya ialah bila malam telah larut, setelah yang datang makan semakin jarang, baru dia punya kesempatan minum arak seorang diri. Setelah minum arak, baru dia merasa dirinya telah masuk ke dalam dunianya sendiri. Dunia nan damai dan indah, dunia yang bersih dan suci, di sini tiada manusia makan manusia. Walau dunia ini penuh khayal, namun baginya sudah terasa cukup, merasa puas, seseorang asal dia bisa mempertahankan sedikit khayalan, maka dia sudah cukup puas. Fo'ang So'at sekarang sudah di bawah lampu gantung dengan cahayanya yang redup itu. Berikan aku dua kati arak, asal bisa mabuk, minum arak sembarangan pun tidak jadi soal. Di pinggir pikulan mie, terdapat tiga meja yang dibuat sederhana dari papan, setelah dia duduk, baru dia sadar bukan dia seorang yang sedang duduk di tempat penjual mie ini. Di meja yang lain masih ada seorang lelaki kekar, semula dia sedang melahap mie panas dalam mangkuk besar, minum arak dengan mangkuk besar pula, kini ternyata berhenti, dengan kaget dia mengawasi Fo'ang So'at. Dia kenal setan penyakitan yang bermuka pucat ini, karena dia pernah dihajar oleh setan penyakitan sialan ini. Kejadian dia di rumah reyot di lokasi pelacuran kelas rendah, di rumah gadis berkalung kembang melati itu. Arak yang sudah masuk perutnya agaknya tidak sedikit. Dengan tertawa menyengir setengah sinting mendadak dia berdiri, lalu menghampirinya dan berkata, tak nyana kau pun suka minum, sudah selarut ini, seorang diri keluar mencari arak, maka takaran minummu tentu besar, Fo'ang So'at tidak peduli. Laki-laki kekar itu berkata, aku tahu kau membenciku, tapi aku mengagumimu, kelihatannya kau memang mirip setan penyakitan, yang benar adalah seorang laki-laki sejati, laki-laki gagah, Fo'ang So'at tetap tidak mempedulikannya, pedulikannya, betapapun tebal mukanya, terpaksa dia menyengir kuda, lalu berputar hendak balik ke tempatnya. Siapa tahu saat itulah mendadak Fo'ang So'at berkata, duduk seseorang upama dia sudah biasa hidup sebatang kara dan kesepian, ada kalanya dia akan merasa jemuh, tersiksa dan tak tahan lagi. Mendadak timbul keinginannya supaya seseorang duduk di sampingnya menemani dia, peduli siapa dia dan macam apa, laki-laki dungu berotak kerbau juga tidak jadi soal, karena hanya orang dungu yang berotak kerbau saja tidak akan dapat menyentuh penderitaannya yang tersekam setian lama di relung hatinya yang paling dalam. Lelaki itu kegirangan, segera dia duduk serta berseru lantang, kasih sepiring buntut babi lagi dan dua kepala bebek, lalu dengan tertawa dia menyambung, sayang sekali kepala bebek itu sebelumnya sudah dipotong orang, kalau aku sendiri yang memotongnya, pasti lebih beres dan sedap. Penjual mie yang tua usia itu agaknya juga terpengaruh oleh kerasnya arak, matanya melirik, katanya, kau sering memotong kepala bebek, laki-laki itu menjawab, kepala bebek atau kepala manusia sering kupotong, lalu dia tepuk dada, bukan aku membual, soal memotong kepala, dalam daerah seluas ratusan li di sini mungkin aku nomor satu, apa kerja mutanya si orang tua. Aku ini Algojo. Algojo nomor satu di kota ini dan 13 karsidenan. Ada orang mengundang aku untuk memenggal kepala, sedikitnya harus mengupah aku seratus tahil perak padaku, kau mau memenggal kepala orang, dia harus bayar uang kepadamu. Malah si orang tua bertanya dengan melotot. Kalau diberi sedikit aku tidak mau mengerjakan, berdasar apa kau bekerja laki-laki itu mengulur jari-jari tangannya yang gede, katanya, berdasar kedua tanganku dengan kuitautomiliku yang berat bobotnya, lalu dia menirukan kere dan gaya orang memenggal, sekali penggal, orang yang terpenggal kepalanya ada yang tidak tahu kalau kepalanya sudah berpisah dari lehernya, ulur kepala dipenggal, mengkeret kepala juga dipenggal, berdasar apa pula orang harus memberi uang kepadamu karena daripada lama tersiksa, lebih baik lekas mati, kalau aku yang memenggal kepalanya. Paling tidak dia mati tanpa merasakan jiwanya telah melayang, memangnya orang lain tidak mampu sekali penggal, kepala orang terpental jatuh kau masih ingat tidak anak muda yang tempoh hari kuajak jajani disini dia, kenapa dia juga seorang alkojo, untuk mencari duit, dia berlatih beberapa tahun dengan semangka, setelah yakin dirinya sudah cukup mahir, waktu datang kemari dia pandang sebelah mati kepadaku, lalu waktu pertama kali dia maju ke tengah gelanggang, baru dia insyaf adanya sesuatu yang tidak beres, apanya yang tidak beres di tengah arna ada hawa membunuh dan kewibawaannya sendiri, mungkin mimpi pun kau tak pernah memikirkannya, setiba di tengah arna kaki lemas lutut goyah. Setelah mengayun golok delapan kali, kepala orang masih belum mau putus dari lehernya, saking kesakitan-pesakitan itu berkelecetan dan merontah-rontah tak keruan, setelah menghela nafas dia meneruskan, coba kau bayangkan, seorang yang terbacok delapan kali belum mati, bagaimana rasanya pucat muka lelaki tua itu, katanya, bila kau yang memenggal, cukup sekali bacok saja, tanggung hanya sekali bacok, bersih dan beres, memenggal kepala apakah memerlukan kepandaya ilmu, kepandayaan yang diperlukan memang teramat besar, laki-laki tua itu mengangkat cawan arak dan pocinya ke meja sini, duduk di sampingnya, katanya, coba kau ceritakan, laki-laki kekar berkata, bukan saja harus berpandangan tajam, gerakan golok itu pun harus cepat, sebelum turun tangan harus dibikin jelas lebih dulu, siapakah orang yang akan kau penggal lehernya, loh, kenapa? karena ada sementara orang pembawaannya punya nyali besar, di waktu kepalanya terpenggal, pinggangnya masih tegak berdiri, lehernya juga tidak mengkeret, memenggal kepala orang seperti ini paling mudah, setelah memperoleh pendengar, ceritanya makin bernafsu, lebih senang, tapi ada pula orang yang bernyali kecil, setiba digelanggang, tulangnya menjadi lemas, celananya pun basah dan bau, ditarik pun tidak mudah, kalau dia merangkak di tanah, apakah kau tidak mampu memenggal kepalanya tidak bisa dipenggal, kenapa? karena tulang di bagian belakang leher lebih keras, kau harus menemukan dulu letak selah-selah ruas tulangnya, baru sekali bacok akan memenggal putus kepalanya, lalu dia menambahkan, kalau aku sudah tahu pesakitan yang harusku penggal kepalanya seorang jahat, maka aku harus mempersiapkan diri lebih dulu, mempersiapkan apa biasanya aku mencekok dulu beberapa cangkir arak, untuk membesarkan nyalinya, tapi tidak boleh mencekoknya sampai mabuk, maka sebelumnya aku pun harus mencari tahu apa dia suka minum arak, lalu setiba di tengah gelanggang, bila dia tetap tak berani mengulur leharnya, maka aku akan menendang pinggangnya, begitu kepalanya bergerak, goloku segera menyambar, bergegas aku harus mengeluarkan bakpao yang sudah kusiapkan sebelumnya, untuk apa kau membawa bakpao begitu kepala terpenggal jatuh, bakpao itu harus segera kugunakan untuk menyumpah lubang lehernya, untuk apa karena aku harus mencegah darah yang menyembur dari lehernya mengotori badanku, besar atau kecil bakpao itu adalah sama karena dia bisa menghisap darah, bila penonton sudah bubar, bakpao itu tetap hangat, mumpung masih panas aku lantas melahapnya, bertaut alis laki-laki tua, tanyanya, kenapa harus makan bakpao itu karena makan bakpao berdarah dapat menambah nyali, setelah menenggak dua teguk arak dia meneruskan dengan tertawa, pekerja seperti kami ini, bila terlalu banyak membunuh orang, akhirnya bisa bernyali kecil juga, mula pertama malamnya tidak bisa tidur, akhirnya ada yang menjadi gila malah, gila sungguhan tanya laki-laki tua, suhuku sendiri juga gila, 20 tahun dia menjadi akujo, ternyata gila, mulutnya selalu mengigau katanya ada setan yang datang membuat perhitungan dengan dia, mau memenggal kepalanya, suatu hari, dia masukkan kepala sendiri ke dalam tungku yang membara, laki-laki tua menatapnya, akhirnya menghela nafas, katanya, arak yang kau minum hari ini biar aku yang traktir, kenapa karena tidak mudah kau peroleh uangmu itu, kelak kau pasti juga akan menjadi gila, kau mau mentraktir, kalau aku tidak mau, sia-sia aku minum, tapi aku pasti tidak akan gila, kenapa karena aku senang dengan pekerjaanku, kau benar-benar suka orang lain membunuh orang, yang berarti melanggar hukum, aku membunuh orang malah terima bayaran, tugas ringan dan menguntungkan seperti ini, kemana pula aku bisa mendapatkannya mendadak, dia menoleh ke arah Fo'ang So'at, katanya, dan kau, bidang apa kerjamu Fo'ang So'at tidak menjawab, perutnya seperti mengkeret, seperti dipelintir, seperti mau muntah, dari tempat gelap mendadak seorang berkata dingin, dia seperti kau, dia pun seorang Al-Ghojo, malam panjang sudah akan berakhir, sebelum Fajar akan tiba saatnya paling gelap, orang itu berdiri di tempat yang paling gelap sana, laki-laki kekar itu terperanjat, serunya, maksudmu dia juga seorang Al-Ghojo, bayangan orang di tempat gelap itu manggut-manggut, katanya, cuma dia belum bisa menandingi kau, dalam hal apa dia tidak bisa menandingi aku bagimu, membunuh orang adalah tugas sepele, pekerjaan enteng, kau mendapat upah lagi, dan dia setelah membunuh orang dia malah amat menderita, sekarang dia sudah tidak bisa tidur, mula pertama menjalankan tugas, malamnya tidak bisa tidur, akhirnya bisa jadi gila. Dia pernah membunuh banyak orang, yang dulu tidak dihitung, dalam 17 hari ini dia sudah membunuh 23 orang, dia membunuh memperoleh duit tidak-tidak, tidak mendapat duit, menderita lagi, tapi dia masih ingin membunuh benar, selanjutnya dia masih ingin membunuh, bayangan di tempat gelap itu berkata, bukan saja kelak masih ingin membunuh, sekarang juga dia mau membunuh, tegang laki-laki kekar itu, tanyanya, sekarang dia mau membunuh siapa membunuh aku, suara orang di tempat gelap menjawab, bab 20, tai su dan kacung pembawa kecapi tampak orang itu mulai melangkah keluar dari tempat gelap, melangkah perlahan ke bawah penerangan lampu, raut mukanya juga pucat, hampir sepucat foang soat, pucat bening, matanya bersinar, namun membayangkan kehampaan, dengan terbelalak laki-laki kekar itu mengawasinya, tanyanya, kau tahu dia hendak membunuhmu, kau masih berani kemari, aku harus kemari, kenapa karena aku pun ingin membunuhnya, juga harus membunuhnya orang itu manggut-manggut, katanya, setiap orang selama hidupnya pasti pernah melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, karena dia tidak diberi pilihan lain, laki-laki kekar mengawasinya, lalu mengawasi foang soat, kelihatan amat heran, kaget dan bingung, persoalan seperti ini memang sukar dimengerti oleh orang seperti dirinya, tapi dia sudah merasakan adanya hawa membunuh, tanah lapang di dalam jalan sempit di depan warung laki-laki tua ini mendadak seperti berubah jadi ajang pembunuhan, hawa membunuh yang dia resapi di sini sekarang ternyata lebih keras dibanding hawa membunuh di gelanggang hukuman, di mana dia sering menjadi alkojo. Pandangan orang yang keluar dari tempat gelap kini sudah beralih ke arah foang soat, rona matanya begitu hambar dan sendu. Seorang yang tidak punya rasa cinta, tidak selayaknya memiliki perasaan serawan itu. Siow Sibu adalah orang yang tidak punya cinta, mendadak dia menghela nafas, katanya, kau harus tahu semestinya aku tidak ingin kemari, foang soat tetap bungkam. Agaknya dia sudah mabuk, sudah sinting, beku dan patiasa, malah jari-jari tangannya yang memegang golok itu pun tidak setenang semula. Tapi tangannya masih memegang golok, golok hitam. Golok itu tak pernah berubah, golok itu abadi. Siow Sibu mengawasi goloknya, katanya, aku yakin akan datang suatu hari pasti dapat mematahkan golokmu, foang soat pernah berkata, aku akan menunggumu, siow Sibu berkata pula, sebetulnya aku pun ingin menunggu hari itu baru akan kucari kau, mendadak foang soat bersuara, maka tidak layak kau datang sekarang, tapi aku sudah datang, kalau sudah tahu tidak pantas kau datang, kenapa tetap kemari siow Sibu tertawa, tawa yang mencemooh, tawa sindiran, apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang kau tahu, tidak pantas kau lakukan sesuatu itu, foang soat tutup mulut. Dia pernah melakukan. Ada sementara persoalan kau tahu tidak pantas kau lakukan, namun kau justru harus melakukan, kau sendiri pun tidak mungkin mengekang dirimu sendiri. Karena persoalan itu seolah-olah mempunyai daya tarik yang tak mungkin bisa kau lawan. Kecuali itu ada sementara persoalan yang tidak pantas kau lakukan sudah kau kerjakan, tapi lantaran situasi dan kondisi memaksamu, untuk menyingkir atau lari dari kenyataan itu pun sudah tidak mampu lagi, sudah tiga kali aku mencarimu, tiga kali aku akan membunuhmu, tiga kali pula kau melepas aku pergi, foang soat membungkam pula. Aku tahu sejak mula kau tidak ingin membunuhku, foang soat mendadak bertanya, kau juga tahu kenapa aku tidak ingin membunuhmu karena sudah lama kau belum ketemu tandingan, kau pun ingin menunggu akan datang suatu hari yang menentukan itu, ingin membuktikan apakah aku mampu mematahkan golokmu, foang soat diam. Malang melintang tiada tandingan ternyata bukan sesuatu yang mengembirakan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, seseorang bila dia sudah tidak ketemu tandingan lagi, dia akan lebih kesetiaan daripada seorang yang tidak punya teman. Sio Sibu berkata, Tapi aku tahu sekarang, kau sudah tidak sabar menanti lagi, kali ini kau harus membunuhku, kenapa foang soat menegas? Karena kau sudah tidak mampu mengendalikan dirimu sendiri, pandangannya kosong hampa, kelihatannya seperti mati orang mati, namun senyumannya masih mengandung cemohan, karena sekarang kau bukan lagi foang soat yang dahulu, sekarang kau tidak lebih hanya seorang al-kojo. Beberapa patah kata ini tidak dia ucapkan, karena pisau terbangnya sudah melesat, cepat, telak dan mematikan. Walau dia tahu timpukan pisau terbangnya ini dapat dipatahkan oleh foang soat, waktu turun tangan diakerahkan seluruh kekuatannya. Karena dia setia, paling tidak, dia setia terhadap pisaunya. Arti dari kesetiaan ini adalah semangat yang luhur, semangat yang tidak pernah luntur, tidak pernah goyah, bila tidak keperat dan memang tiada harapan sama sekali takkan membuang kesempatan terakhir. Takkan mengabaikan usaha terakhir meski itu hanya setitik saja. Untuk melakukan hal ini memang tidak mudah. Siapapun asal dia bisa melakukan hal ini, apapun yang dia lakukan pasti berhasil, pasti sukses. Sayang sekali dia sudah tidak punya kesempatan, karena dia menempuh jalan yang tidak harus dia lalui, karena foang soat sudah melolos goloknya. Sinar golok berkelebat, batok kepala menggelundung jatuh di tanah, darah segar menyembur bagai kabut merah berkembang di bawah lampu yang guram, sinar lampu menjadi merah, tapi muka orang menjadi pucat, menjadi hijau malah. Sekujur badan laki-laki kekar itu menggigil, darah dalam tubuhnya seperti membeku, napas pun seperti berhenti. Dia juga menggunakan golok, tidak sedikit pula orang yang pernah dibunuhnya. Tapi sekarang setelah dia melihat tabasan golok foang soat ini, baru dia menyadari gaman yang digunakannya selama ini hakikatnya bukan golok. Malah dia merasakan dahulu dirinya belum pernah membunuh orang, tidak terhitung membunuh orang. Cahaya lampu menguning lagi. Waktu dia mengangkat kepala, foang soat sudah tidak di bawah lampu lagi, tempat yang tidak terjangkau oleh penerangan lampu tetap gelap. Sebenarnya aku bisa tidak membunuhnya, kenapa aku membunuhnya juga? Foang soat mengawasi golok di tangannya, mendadak dia sadar kenapa si Yau Sibu harus datang. Karena dia tahu foang soat sudah tidak bisa mengendalikan diri sendiri, dia mengira bisa memperoleh kesempatan untuk mengalahkan foang soat. Dia ingin lekas mencoba, maka dia sudah tidak tahan untuk menunggu hari yang pernah dijanjikan dulu. Menunggu memang amat menyiksa perasaan, apalagi dia masih muda, masih berjiwa panas. Analisa foang soat memang tidak salah, dia pun tahu bahwa dirinya tidak salah, lalu siapakah yang salah? Peduli siapa yang salah, tekanan jiwanya dan beban yang harus dipikulnya sudah tidak bisa menjadi ringan, karena orang yang dia bunuh sebelum ini tidak ingin dia bunuh. Apakah betul aku sudah tidak mampu mengendalikan diriku sendiri? Apakah betul aku sudah menjadi Alkojo Pichisan? Apakah akhirnya aku betul-betul akan menjadi gila meja sebesar itu ternyata mengkilap, tidak berdebu sedikitpun, dalam rumah yang besar ini juga tiada sedikitpun suara. Kongcugi sedang termenung. Siow si bu sudah pergi tadi dia bertanya demikian. Ya, dengan care apa kalian menganjutan dia pergi, kami memberi gambaran supaya dia merasa punya kesempatan untuk membunuh foang soat, akhirnya-akhirnya foang soat telah membunuhnya, dia turun tangan lebih dulu ya, sekarang Kongcugi sedang termenung, yang menjadi persoalan pemikirannya sudah tentu adalah foang soat. Memang hanya seorang foang soat yang setimpal dibuat pikiran oleh Kongcugi. Kecuali foang soat, sekarang boleh dikata hampir tiada orang lain yang bisa menarik perhatiannya. Hari sudah petang, aroma kembang yang semerbak terbawa angin, akhirnya Kongcugi tertawa, katanya, dia masih membunuh orang, tetap sekali tabas menamatkan jiwa orang, tapi dia sendiri sudah hampir tamat, lalu dia bertanya, kau tahu kenapa dia bakal lekas tamat yang dipandang bukan Kuki yang berdiri di depannya, tapi orang yang berdiri di belakangnya. Tidak ada yang memperhatikan orang ini, karena dia terlalu pendiam, terlalu awam, mirip bayangan atau duplikat Kongcugi. Tidak ada orang mau memperhatikan bayangan, tapi pertanyaan Kongcugi tadi tidak ditujukan kepada Kuki, tapi ditujukan kepada orang ini. Apakah persoalan yang tidak mampu dijelaskan oleh Kuki, orang ini mampu menjelaskan? Apakah yang dia tahu lebih banyak dari Kuki? Seseorang bila sudah tiba saatnya hampir tamat, maka dia pasti akan memperlihatkan lubang kelemahannya, lubang kelemahannya, lubang seperti yang terdapat di tanggul sebelum jebol, jadi Fo Ang Soat sudah memperlihatkan lubang kelemahannya. Kongcugi bertanya, sebetulnya dia tidak ingin membunuh Siau Sibu, dia pernah mengampuni jiwa Siau Sibu tiga kali, kali ini ternyata dia sudah tidak mampu mengendalikan diri, itulah kelemahannya betul Tawa Kongcugi Amatriang. Sekarang apakah kita masih perlu mengantar orang supaya dibunuh olehnya boleh diantar satu lagi, siapa dia sendiri? Bahasa yang digunakan bayangan itu memang khas, di kolong langit ini, hanya dia sendiri yang mampu membunuh Fo Ang Soat, dan hanya Fo Ang Soat yang mampu membunuh dirinya sendiri, kejadian apa yang lebih kejam dari membunuh orang? Memaksa orang bunuh diri lebih kejam dari membunuh orang, karena untuk itu memerlukan proses yang lebih panjang, lebih menyiksa. Malam amat panjang, amat menakutkan. Tapi malam panjang pun ada akhirnya. Fo Ang Soat berhenti, mengawasi kabut paginan putih bagai sari, mulai mengepul di antara rumpun kembang dan bambu. Malam nan panjang ini, akhirnya dilewatinya begitu saja. Berapa lama lagi diakuat bertahan? Lelah, lapar dan dahaga, kepala sakit seperti hampir pecah, bibirnya pun sudah merekah saking keringnya. Bahwasannya dia sendiri tidak tahu di mana sekarang dirinya berada. Tidak tahu pagar bambu keluarga siapakah itu? Kebun atau taman kembang milik siapa? Sudah lama dia berjalan, di sini dia berhenti, karena dia mendengar petikan kecapi. Suara kecapi yang kedengaran kosong mendengung di udara, suara yang datang dari alam gaib. Sebetulnya dia tidak ingin berhenti di sini, entah kenapa tahu-tahu dia sudah berhenti sendiri. Alunan kecapi yang mengambang itu seperti panggilan sana kadang di tempat nanjau. Dia tidak punya sanak tiada kadang, tapi waktu mendengar kecapi ini, nuraninya seperti terketuk oleh suatu kekuatan yang gaib. Lalu dia merasakan dirinya seperti terbaur dan bersenyawa dengan alunan kecapi itu, perkara pembunuhan dan kejadian darah mengalir dalam sekejap ini telah berubah jauh, sudah sirna. Sejak dia membunuh kakak beradik keluarga nih, belum pernah dia merasa longgar seperti ini meski hanya sekali saja. Kering, mendadak suara kecapi terputus, dari dalam kebon cilik berkumandang suara seorang, sungguh tak nyana di luar pintu ada seorang yang juga gemar musik, kenapa tidak silakan masuk dan duduk di dalam sambil menikmati suara kecapi tanpa pikir. Fo'ang So'at segera mendorong pintu terus beranjak masuk. Kembang tidak terlalu banyak di dalam taman, pohon pun jarang-jarang, gubuk pun hanya dibangun tiga petak. Seorang tua beruban dengan pakaian kain kasar sudah berdiri menyambut kedatangannya sambil bersoja. Fo'ang So'at balas menjura, katanya, tamu tidak diundang, mana berani mendapat sambutan loti yang sendiri orang tua itu tersenyum, tamu agung gampang diperoleh, kawan sekegemaran susah didapat, jika tidak menyambut sendiri, bukankah tidak sopan dan kurang hormat? Hanya orang yang tidak tahu sopan santun dan tata kehormatan, mana boleh dia belajar memetik kecapi betul, ucap Fo'ang So'at. Silakan. Di dalam gubuk terdapat tanjang tinggi, meja pendek di atasnya, di atas meja pendek itulah tergeletak sebuah kecapi. Kecapi yang berbentuk kuno, kelihatannya sudah berusia ribuan tahun, ujung buntut kecapi kelihatan gosong seperti bekas terbakar. Bukankah ini Kio Bwe Him, kecapi nomor satu di dunia yang turun-temurun sejak zaman dahulu kala orang tua itu tersenyum, katanya, tajam benar pandangan tuan, kalau begitu tentu leti yang adalah ciong tai su lo siu memang si ciong, kembali Fo'ang So'at membungkuk badan. Sejak hidup dirantau, baru pertama kali ini dia bersikap hormat terhadap orang, namun yang dia hormati bukan orangnya, tapi adalah kepandainya memetik kecapi yang tiada bandingan di seluruh jagad. Seni khusus yang bernilai tinggi, watak kemanusiaan yang tunggal dan luhur, keduanya patut dihormati oleh setiap insan manusia. Meja pendek itu mengkilap bersih, ciong tai su membuka sepatu, lalu naik ke atas ranjang, duduk bersimpuh, lalu berkata, silakan duduk, Fo'ang So'at tidak duduk. Kotoran dan noda darahnya sudah cukup lama tidak dibersihkan. Ciong tai su berkata, walau hanya ada meja dan kecapi ini di dalam kamarku, tapi orang yang bisa masuk ke sini bisa dihitung dengan sebelah jariku, dia menatap Fo'ang So'at, tahukah kau kenapa aku mengundangmu masuk Fo'ang So'at menggeleng? Karena aku dapat melihat, meski pakaianmu dekil, hatimu justru bersih bagai kaca, lalu kenapa pula kau harus merendahkan dirimu? maka Fo'ang So'at pun berduduk. Ciong tai su tersenyum, jari-jarinya mulai bergerak memetik senar, kering, suara kecapi yang mengambang kosong kembali merasuk ke dalam sanubare Fo'ang So'at. Tangannya masih menggenggam goloknya, tapi mendadak dia merasa golok yang dipegangnya sudah tiada artinya lagi bagi dirinya. Baru pertama kali ini hatinya dirangsang oleh perasaan yang ganjil seperti ini. Suara kecapi seakan-akan membuainya ke alam lain, di mana tidak ada golok, tidak ada artisial. Manusia kenapa harus membunuh manusia? Bukan saja awak sendiri membunuh, juga memaksa orang lain membunuh orang, jari-jari Fo'ang So'at yang menggenggam gagang golok sudah mengendor. Sebetulnya ketahanan Fo'ang So'at sudah mendekati keruntuhan, namun di tengah hirama kecapi ini dia sudah memperoleh kebebasan. Pada saat itulah, di kejauhan mendadak juga terdengar suara kering sekali, kedengarannya juga suara kecapi. Walau suaranya jauh, namun jelas terdengar. Jari-jari Ciong Tai Su yang sedang memetik kecapi mendadak bergetar, krak, lima senar putus bersama. Air muka Fo'ang So'at berubah seketika. Alam semesta mendadak berubah hening lelap seperti tiada kehidupan, Ciong Tai Su duduk mematung tidak bergerak, semangatnya kelihatan leluh, seakan kehilangan sesuatu, tampangnya kelihatan mendadak lebih tua sepuluh tahun. Maka Fo'ang So'at bertanya, Tai Su apakah kau mendengar firasat jelek Ciong Tai Su diam saja, seperti tidak mendengar, juga tidak bersuara, dari jauh kembali terdengar suara kering sekali lagi, keringat dingin seketika berketes-ketes di jidatnya, ketika suara kecapi berbunyi lagi, orang tua yang semula tabah dan tenang serta saleh ini mendadak melompat bangun, hanya dengan sepasang kaos putih saja dia terus menerjang keluar. Fo'ang So'at ikut keluar. Keluar dari gang panjang ini, tiba di jalan raya yang panjang pula, di ujung jalan raya ini ada sebuah pasar. Saat itu sedang ramainya orang berbelanja, hari masih pagi. Di dalam pasar berkumpul berbagai jenis orang, penuh berbagai suara yang berpadu. Orangnya adalah orang awam, suaranya juga suara biasa, lalu untuk apa Ciong Taisu yang tidak biasa ini ke tempat ini, apa yang dicarinya? Sepasang kaos kakinya yang putih, yang biasanya tidak pernah kena debu sekarang sudah kotor, dia berdiri melenggong celingukan ke kanan-kiri, seperti nyonya muda yang kehilangan dompet tuangnya. Himsin, kecapi sakti, yang terkenal di dunia ini, kenapa berubah begini rupa? Fo Ang Soat bukan orang yang cerewet, kini tak tahan dia bertanya, Taisu, apakah yang kau cari Ciong Taisu membesi mukanya? Wajahnya menampilkan mimik yang aneh, agak lama baru dia menjawab, aku hendak mencari seorang, aku harus menemukan orang ini, siapa dia seorang kosen yang tiada bandingan di zaman ini, dia kosen dalam hal apa kecapi, tapi, permainan kecapinya lebih tinggi dari Taisu Ciong, Taisu menghela napas panjang, katanya rawan, sekali kecapinya berkemandang, cukup membuatku tidak berani bicara tentang kecapi seumur hidup, Fo Ang Soat terkesiap, katanya, Taisu sudah tahu di mana orang ini suara kecapi terdengar dari sini, maka orangnya juga pasti di sini, di sini kan pasar, justru di sini pasar baru dapat memperlihatkan kelihayannya, kenapa pandangan Tiong Taisu menatap jauh ke depan, seperti kehilangan tapi juga seperti memperoleh sesuatu, karena meski raganya berada di dunia fana, tapi batinnya berada jauh di luar lapisan mega, segala benda segala persoalan di dunia fana ini, sudah tiada yang bisa memengaruhi ketenangan hatinya, bak permukaan air bening, Fo Ang Soat termenung, pelan-pelan dia mengangkat kepala, mendadak berkata keras, apakah yang Taisu maksud adalah dia? Di dalam pasar ada tempat khusus yang menjual daging, pasar besar kecil dan di mana saja pasti ada yang menjual daging. Ada yang menjual daging pasti ada jagal. Di mana saja seorang jagal pasti beranggapan dirinya luar biasa, merasa daging yang dijajakan lebih baik dan mahal dari milik orang lain. Karena dia bisa memotong sendiri, karena dia tidak takut darah mengalir. Sekarang jagal itu sedang memotong daging, memotong daging di atas bangku besar dan tinggi, di bawah bangku itulah duduk menggelendot miring seseorang. Seorang berbaju putih yang bermalas-malasan di situ. Padahal tempat itu kotor dan basah, nyonya yang berbelanja semua mengenakan sepatu tinggi, tapi orang ini tidak peduli, begitu saja dia mendeprok di tanah sambil meremelek. Di atas pangkuannya menggeletak sebuah kecapi, gelagatnya dia sedang memetik kecapi, tapi senar kecapinya tidak berbunyi. Ciong Tai Su langsung mendekat ke depan orang sambil berdiri tegak penuh hormat, lalu membungkuk 90 derajat. Sementara orang itu sedang mengawasi jari tangan sendiri, angkat kepala pun tidak. Sikap Ciong Tai Su ramah dan hormat, dia mengaku diri sebagai murid, tecu cong le, si baju putih berkata tawar, bukankah si kecapi sakti Ciong Tai Su keringat dingin membasai jidat Ciong Tai Su pula, katanya dengan suara tersendat, petikan senar kecapi kuncu berkumandang sudah tiada bandingan di kolong langit, kenapa tidak diulang sekali lagi aku takut, ujar si baju putih. Ciong Tai Su melongot, takut. Takut apa aku takut bila kau mati membenturkan kepalamu di atas kiaw bwe him, Ciong Tai Su menundukkan kepala, keringat dingin mengucur deras, namun dia masih bertanya, kuncu datang dari mana? Datang dari jauh, namun tak tahu kemana harus pergi. Mohon tanya si dan nama besarmu tak usah bertanya, aku hanyalah seorang hintong, kacung kecapi, saja, hintong. Orang selihai ini terima menjadi kacung orang lain? Lalu siapa yang setimpal punya kacung kecapi seperti dia? Ciong Tai Su tidak percaya, kenyataan ini membuat otaknya butek dan tak bisa membayangkan duduk. Perkara sebenarnya, tak tahan dia bertanya pula, dengan bakat dan kemampuan kuncu, kenapa harus menjadi orang bawahan tawar suara orang baju putih, karena aku memang bukan tandingannya, siapa dia mendadak foang soat bertanya. Orang baju putih tertawa tawar, katanya, kalau aku sudah tahu siapa kau, pasti kau pun sudah tahu siapa aku, kongcugi desis foang soat, tangannya menggenggam kencang gagang goloknya. Ternyata kau memang tahu, ujar orang baju putih tertawa. Secepat kilat mendadak foang soat turun tangan, dia pegang tangan orang, siapa tahu mendadak Ciong Tai Su menubruk datang, dengan kencang dia memeluk lengan foang soat, teriaknya, jangan kau melukai tangan ini, inilah tangan yang tiada bandingannya di seluruh jagat, orang baju putih bergelap tertawa. Si jaga yang sedang memotong daging mendadak mengayun parang di tangannya membacok kepala foang soat. Di sebelah penjual daging adalah penjual sayuran, dengan timbangan dia menutup kibun, Ciong Tai dan Hian Ki, tiga hiat cu besar di tubuh foang soat. Seorang nyonya yang menjinjing keranjang belanja juga angkat keranjangnya mengepluk kepala foang soat. Kebetulan di sebelah belakang lewat seorang yang memikul dua keranjang ayam hidup, dengan pikulannya dia menyapu pinggang foang soat. Mendadak sinar golok berkelebat, kelak, pikulan putus, keranjang hancur, timbangan terpotong jadi dua, parang besar itu mencelat terbang, kurungan tangan masih memegang kencang gagang parang itu. Unggas yang ada di dalam keranjang besar berterbangan, pasar yang biasa tenang kini menjadi ribut dan gempar. Kejadian hanya sekejap, tapi orang baju putih yang duduk santai di bawah bangku itu ternyata sudah menghilang. Orang-orang di pasar merubung maju, semua ingin tahu apa yang terjadi di sini, tapi tukang jagal, penjual sayur, penjual ayam berbarang menyelingap hilang di kerumunan orang banyak. Suara kecapi terdengar berkumandang di tempat jauh. Foang soat menyebak orang banyak dan meranjak pergi, ternyata terlampau banyak orang di pasar yang berkerumun ini hingga susah bagi Foang soat untuk menemukan orang yang ingin dicari, tapi dia mendengar pula suara kecapi itu. Dari mana arah datangnya suara kecapi kesana dan melangkah, langkahnya tidak cepat. Suara kecapi yang mengambang di udara susah dibedakan dari mana datangnya, siapapun susah menentukan arah, lalu apa gunanya berjalan cepat. Tapi Foang soat tidak berpeluk tangan, asal di depan masih terdengar suara kecapi, maka dia melangkah ke depan. Ternyata Ciong Tai Su mengintil di belakangnya, kaos kakinya yang putih sudah sobek, malah telapak kakinya pun sudah lecet dan melepuh, entah berapa lama mereka putar kayun tanpa tujuan. Seng Surya merambat semakin tinggi, mereka sudah lama meninggalkan pasar, keluar kota, hembusan angin bertiup di musim semi, sawah ladang yang menghijau dengan padi yang belum masak tampak menari dan melambai, gunung gemunung di kejauhan seperti bernafas turun naik, maya pada selembut dada seorang darah yang lembut, mereka maju terus masuk ke dalam pelukannya. Gunung menghijau tampak di empat penjuru, sebuah sungai mengalir tenang, suara kecapi seolah-olah berkumandang dari dasar air yang dalam. Mereka sudah menjelajah gunung melampaui sungai, tibalah di pinggir sebuah danau kecil, di pinggir danau berdiri sebuah rumah kecil. Di dalam rumah terdapat sebuah meja dan kecapi, senar kecapi seperti masih mengumandangkan sisa getaran suaranya, di bawah kecapi tertindih secari kertas, di atasnya tertulis, golok gumpil kecapi putus, bulan purnama kembang layu, kongcu bagai nama, terbang melayang ke langit sembilan. Ciong Taisu menghadap ke alam semesta yang terbentang luas di depannya, lamada menepukur, akhirnya perlahan berkata, tempat ini sungguh amat baik, orang yang bisa tinggal di sini lebih baik menetap saja, bagi yang tidak bisa, kenapa harus pergi? Fo Ang Soat mengawasinya dari kejauhan, menunggu dia bicara lebih lanjut. Ciong Taisu menepukur lagi, kemudian katanya pula, aku sudah tidak akan pergi lagi, tidak ingin pergi atau tidak boleh pergi tanya Fo Ang Soat. Ciong Taisu tidak menjawab, tapi dia berbalik menghadapinya, tanyanya, menurut penglihatanmu, berapa usia ku rambut kepalanya sudah hubanan, raut mukanya juga sudah dipenuhi kerut-merut tanda ketuaan, hidup menderita serba kekurangan, maka dia menjawab pertanyaannya sendiri, sejak muda aku sudah berhasil angkat nama, tahun ini aku baru berusia 36, Fo Ang Soat menatap wajahnya yang penuh keriput dan rambutnya yang ubanan, walau tidak berkomentar apapun, namun tidak menampilkan rasa kaget atau heran. Ciong Taisu tertawa, katanya, aku tahu, kelihatannya aku pasti sudah amat tua, sejak lama aku memang sudah beruban, senyumnya penuh kegetiran hidup, lanjutnya, karena keringat dan darahku sudah kering, walau dalam permainan kecapi aku memperoleh keahlian yang tidak mungkin dicapai orang lain, meski dalam mimpi memperoleh ketenteraman hidup dan mahkota kebesaran, namun kecapi itu sendiri juga telah menghisap seluruh jerih payahku, darah, keringat dan tulang sum-sumku, Fo Ang Soat mengerti apa yang diartikan dalam ucapannya. Seseorang bila hidupnya sudah tendalam di dalam suatu persoalan atau kegemaran, maka dia seperti menjalin suatu hubungan kental dengan iblis. Apa yang kau inginkan, aku bisa berikan seluruhnya kepadamu, maka apa yang kau miliki seluruhnya juga harus kau berikan kepadaku, termasuk jiwa raga dan sukmamu. Ciong Kaisu berkata, sebetulnya itu merupakan timbal balik yang cukup adil, maka tiada yang perlu ku sesalkan, tapi sekarang, dia menatap Fo Ang Soat dan melanjutkan, kau belajar ilmu golok, jika kau pun seperti diriku, demi golokmu kau telah mempertaruhkan segala milikmu, mendadak kau menyadari bahwa orang lain hanya dalam jangka sekejap mampu merobohkan engkau, lalu bagaimana sikapmu? Apa yang akan kau lakukan? Fo Ang Soat tidak menjawab. Ciong Kaisu menghela nafas, katanya pula perlahan, soal-soal begini tentu kau tidak akan paham, bagaimu sebatang golok tetap sebatang golok, tiada makna lain, Fo Ang Soat ingin tertawa, tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak bisa tertawa. Sebatang golok tetap sebatang golok, lalu siapa bisa meresapi makna dan manfaat golok itu terhadap dirinya? Bukankah dia sudah punya hubungan intim dengan iblis? Bukankah berarti dia juga harus mempertaruhkan segala miliknya? Lalu apa yang telah diperolehnya? Mungkin tiada orang kedua di dunia ini yang lebih paham tentang persoalan ini daripadanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena air getirnya telah meresap ke dalam tulangnya, ditumpahkan keluar juga tidak bisa lagi. Ciong Kaisu tertawa, katanya, bagaimanapun juga kau bisa bertemu denganku, terhitung ada jodoh juga, biarlah ku petik sebuah lagu untukmu, selanjutnya jika kau ingin pergi, silakan kau pergi, kau tidak mau pergi? Aku? Aku bisa kemana lagi akhirnya fo ang so'at tau apa maksud seluruhnya, di sini tempat baik, dia sudah siap menguburkan jazadnya di tempat ini. Bagi dirinya, kehidupan ini sudah bukan lagi kebebasan, gengsi dan ketenaran, sebaliknya adalah penghinaan, suatu yang memalukan, maka hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Kering, senar kecapi mulai bergema lagi. Tabir malam sudah menyelimuti jagad raya, menyelimuti lembah pegunungan ini. Suara kecapinya sendu dan memilukan, seperti seorang dayang tua yang sudah kenyang hidup dalam belanggu sedang menceritakan kehidupan yang penuh derita ini kepada manusia, meski kehidupan itu terselip rasa senang dan gembira, namun hanya sekejap seperti sirnanya mega, hanya duka lara saja yang melekat abadi pada dirinya. Begitulah kehidupan manusia yang pendek, siapapun pada akhirnya pasti akan mati. Lalu apa artinya manusia hidup? Kenapa harus berjuang, bergelut dan nulat? Kenapa harus sakit dan menerita? Kenapa susah dimengerti bahwa hanya kematianlah yang bisa mencapai ketenteramanan abadi? Suara kecapi membuat pikiran orang tenggelam ke alam yang berbeda, menceritakan bagaimana damai dan indahnya kematian itu, keadaan damai dan keindahan yang tidak mungkin bisa dilukiskan dengan rangkaian kata-kata, hanya irama kecapinya inilah yang bisa melimpahkan. Karena diakini sudah tenggelam di alam mimpi kematian, Malaikat kematian seakan membantu dia memetik kecapinya itu, memujuk orang untuk meninggalkan dunia fana ini, meninggalkan segala kerisauan dan kedunia wian, pergi ke impian kematian dan memperoleh ketenteraman dan damai abadi. Di sana tiada siksa derita, tak usah pula bergelut, berjuang dan berkelahi, bertarung dengan sesama manusia. Di sana tiada pembunuhan, tiada yang memaksa orang untuk membunuh. Jelas hal semacam ini takkan mungkin dilawan oleh manusia umumnya. Tangan Fo'ang So'at sudah bergetar, bajunya sudah basah kuyuk oleh keringat dingin. Kalau kehidupan memang begini memilukan, kenapa harus bertahan hidup? Jari-jarinya menggenggam-gagang golok makin mengencang, apakah dia sudah siap mencabut golok? Mencabut golok untuk membunuh siapa? Hanya dia sendiri yang dapat membunuh Fo'ang So'at dan hanya Fo'ang So'at yang mampu membunuh dirinya sendiri. Suara kecapi makin memilukan, lambat laun gunung itu makin gelap, tiada penerangan, tiada harapan. Suara kecapi seperti memanggil, seolah-olah dia melihat Bingguat Sim dan Yanlem Hwi. Apakah mereka sedang memujuknya untuk menikmati keindahan dan damai? Terima kasih telah menonton!